Nah lalu ada sebuah pertanyaan lagi Kang, sebenarnya kan ketika kematian itu sebuah kepastian gitu loh kan, bahwa kematian itu kan pasti itu, baik dipaksa ataupun memang harus mati. Nah itu berarti kan semua kematian itu adalah husnul khotimah begitu ya Kang, gimana mendapatkan jenisnya gimana Kang, berarti kan semua kematian itu adalah ya husnul khotimah, baik begitu itu gimana Kang. Oleh karena itu kita menganggap kepada orang lain itu baik, itulah yang namanya husnul khotimah, tinggal pelakunya, sayanya gitu. Misalkan saya meninggal, seandainya aku meninggal di saat masih kemelekatan namun, maka menjadikan suul khotimah bisa. Maksudnya gimana? Di saat aku merasa hartaku, istriku, anakku nanti gimana, ini kan yang membebani kan. Berarti suul sama husnul khotimah itu, berarti kepada orang yang mengalami atau tinjauan dari kita yang melihat itu gimana Kang? Atau hanya alu yang tahu itu gimana? Kalau husnul khotimah adalah aku menganggap orang lain. Iya kan? Harusnya husnul khotimah, apapun bentuknya itu adalah kebaikan. Iya, berarti kan semua kematian yang kita anggap itu husnul khotimah kan begitu kan? Iya, iya. Makanya kalau... Walaupun kecelakaan, ataupun mena jantung, apapun semuanya husnul khotimah ya? Iya, iya. Tetapi kembali kepada pribadi, saya misalkan. Bisa menjadi ansukul khotimah. Suul. Artinya enggak baik. Di saat karena aku merasa melekat. Tentang kemelekatan. Sehingga nanti ruhnya itu jadi susah. Mendapatkan siksa. Aku weh. Iya kan? Tetapi kalau kita beranggapan kepada orang lain, apapun tetap itu husnul khotimah. Iya kan? Kita tidak bisa men-judge. Iya enggak bisa lah. Iya kan? Kita enggak tahu husnul khotimah atau husnul khotimah itu kan kita enggak pernah tahu kan. Iya. Ya walaupun katakan tahu, kan tahu untuk pribadinya. Diri sendiri. Diri sendiri. Tetapi dalam konteks kan tetap husnul khotimah. Iya kan? Oleh karena itu persiapan tentang kebaikan dan kan yang tahu sendiri. Iya. Yang menerima tentang kebaikan dan tidaknya kan diri kita sendiri. Oleh karena itu, ya hal yang paling diperhatikan oleh kita, agar kita bisa menjadi husnul khotimah, mati yang baik. Iya. Iya. Apa? Lakukan kebajikan terus, lakukan kebajikan terus. Sehingga luar dan dalam. Oh ya kayak wongkau mati nyapik temen ya. Kan seperti itu. Iya, iya, iya. Luar dan dalam. Iya, luar dan dalam. Baik dari luar orang itu mengatakan baik. Baik dari luar orang itu mengatakan baik. Di dalamnya ini pun aku juga melakukan kebaikan. Iya kan? Tidak hanya, oh. Wih, jarwoto mati na'abik. Wih, janjanin kurang ajar. Jarwoto sering celutak. Yang sering lomboni. Yang sering anong. Kan seperti itu. Iya, iya, iya. Ini yang paling terpenting. Sehingga khusnur khotimah itu ya luar dan dalam. Jangan hanya versi luarnya saja. Harusnya begitu lah ya. Harusnya begitu. Terima kasih kan. Jadi semakin bahan ini.